Tapi kita tentu mengetahui dalam perjalanan bangsa ini, dalam perjalanan politiknya, track record mereka selalu berbeda. Mega dan Rahmawati tidak pernah sejalan. Bahkan Rahmawati hampir dapat dipastikan selalu menjadi antitesa dari Megawati. Mengapa hal itu terjadi? Saya mewawancara Rahmawati secara khusus dan bertanya tentang banyak hal terkait hubungannya dengan sang kakak. Kita simak bersama. Ibu Rahmawati, terima kasih sudah bersama kami menyempatkan waktu. Dulu keluarga Bung Karno pernah sepakat untuk meninggalkan politik di belakang. Bagaimana itu bisa terjadi kemudian? Ya, pada waktu sekitar tahun 70-an, lima lah gitu ya. Kan itu memang baru terjadi fusi sejak waktu Orde Baru itu, di mana banyaknya partai politik multi-partai itu dibuat menjadi tiga. Dua, partai politik PDI, eh, PDI maaf, lalu P3 dan kemudian Golkar. Nah, kemudian saking banyak tarik menarik kita di keluarga waktu itu diminta. Oh, keluarga Soekarno juga pernah diminta? Diminta menjadi vote gator waktu itu kebanyakannya. Untuk ikut kempein yang ada yang dari Golkar, PDI. Saya aja kalau, oh enggak, saya waktu itu terakhir kempein itu hanya untuk waktu masih PNI. Masih PNI. Tahun 70 kalau nggak salah. Nah, itu kita akhirnya bersepakat keluarga waktu itu kita berlima plus dua atau tiga untuk membuat suatu konsensus politik keluarga. Yaitu intinya ajaran Bung Karno itu harus ditempatkan di atas semua golongan. Konsens pertama. Jadi tidak boleh diklaim apapun juga oleh misalnya PDI. Partai tertentu. Partai tertentu. Katakanlah PDI. PDI selalu mengambil jargon Soekarno. Itu kami menempatkan ajaran Soekarno itu harus di atas semua golongan. Artinya memang di dalam konteks pada waktu situasi politik, itu kan habis disukarnoisasi. Ya, ya. Setelah Presiva GTI, ya. Sehingga pikiran-pikiran Soekarno, itu kan semua seorang diharamkan, ya kan? Jadi kami mengambil posisi itu. Lalu, kedua, kami jangan mengambil posisi ikuti dalam politik praktis. Artinya masuk di dalam salah satu kekuatan politik, Pak Golkar, Pak P3, atau itu. Jadi, concernnya dua. Kami bertiga sudah tanah tangan. Tapi pada saat tahun 78, kemudian saya mendengar Megawati mengkhianati lah. Keluar dari konsensus itu. Dia kemudian menjadi salah satu anggota cabang di daerah Jakarta. Untuk PDI. Untuk PDI. Di situ saya sudah mulai... Tapi kan begini, Bu. Bung Karno ketika, kalau saja Bung Karno masih hidup waktu itu, apakah kemudian, menurut Ibu, dia akan meminta anak-anaknya untuk tidak berpolitik. Karena kan politik itu seperti aliran darah yang mengalir dalam tubuh apa namanya, keluarga Soekarno yang kita kenal. Indian, semua keluarga, tidak semua, tapi Ibu, Ibu Sukma, Ibu Mega, Mas Guru, terjun ke politik. Artinya apakah memang itu pilihan yang tepat? Pada waktu bikin konsensi. Itu karena konsennya itu tadi. Karena tidak bisa berpihak, ya? Karena kita waktu itu sudah berbicara secara matang bahwa ajaran Soekarno setelah di Soekarno saat ini harus dikitar sosial. Tanpa melihat golongan mana. Itu yang paling tepat pada pemikiran saat itu. Kedua, Bung Karno saya kira secara seorang demokratis, ya. Seorang demokratis yang sangat, apa namanya, bijak. Tidak akan pernah mengatakan tidak boleh berpolitik. Tetapi dengan catatan, Bung Karno sudah membuat satu, sudah memberikan banyak pelajaran dari ajaran-ajarannya tentang politik. Bagaimana kita harus bersikap berpolitik. Beliau mempunyai, apa, memberikan kepada kita ini suatu wasiat ideologi. Jadi, saya kira, berpolitik boleh. Silahkan. Ya, secara demokratis boleh. Tapi, untuk apa warisan pikiran-pikirannya dia? Kalau kita sebagai anak ideologis, tidak ikut melaksanakannya, itu sama saja juga mengkhianati dari perjuangan sang ayah, pastinya begitu. Nah, bukankah kemudian ketika Bu Mega waktu itu masuk ke PDI, waktu itu masih PDI, berpikir untuk ini merupakan bagaimana juga ajaran Bung Karno butuh wahana yang namanya partai. toh Bung Karno dengan pada usia yang masih sangat belia juga memutuskan untuk membuat partai dan menggunakan partai untuk perjuangannya. Apakah tidak menjadi pertimbangan buat Ibu? Karena koron kabarnya, itulah yang kemudian membuat kertakan awal nih antara Ibu Mega dan Bu Rahma yang kita lihat di media bagaimana media memotret Ibu dan Ibu Mega. Oke. Kalaupun dia mau melangkah masuk ke partai, bikin konsensus baru dong? Artinya bagaimana dengan yang lain? Boleh apa tidak? Nggak nyolonong begitu aja secara diam-diam. Orang kita bikin konsensus ke keluarga itu juga secara terbuka dan kita bicarakan secara secara mateng gitu ya. Kok tiba-tiba dia keluar? Ya kenapa? Ada apa? Tentunya ada pertanyaan di situ. Dan setiap kali saya minta pertanggung jawabnya tentang kenapa dia harus melanggar konsensus keluarga, dia menghindar. Ibu melihat bahwa waktu itu memperjuangkan nilai-nilai Soekarno itu sia-sia di partai yang dikuasai oleh Orde Baru? Ya, pertama begini yang saya katakan tadi bahwa ini adalah grand design dari pikiran-pikiran orang luar yang menghendaki bahwa Indonesia tidak boleh utuh. NKRI ini tidak boleh kuat. Tidak boleh kuat. Sehingga apapun yang dia lakukan itu hanya pesedo di dalam situasional politik pada saat itu. Seolah-olah demokratis. dan sampai sekali dan sekalipun sekarang pun begitu ini hanya pesedo Soekarno. Soekarno sudah pernah memberikan warning keras hati-hati dengan istilahnya Soekarno to kill Soekarno. Itu jelas di dalam beberapa kali pridatonya memberikan peringatan banyak nanti ajaran saya ini akan dimanipulasi. Oke, bahkan oleh orang-orang dekat maksudnya begitu. Yes, betul. Dan pernah kejadian di dalam peristiwa tahun berapa itu Soekarno mengatakan keluar dari PNI karena tidak senada dengan orang-orang sekawan perjuangannya di PNI dia bikin partindo. Terima kasih telah menonton!